Terima kasih Dalamnya ini luar biasa ya Ini dimana, kenapa tiba-tiba kita di hutan Betek banget gitu Masih semangat untuk channel keduanya Asisten saya sudah menunggu kalian Di titik koordinat yang sudah saya kirimkan Pilih salah satu, taruh mobil kalian Oke, kita perlu buka Tidak usah dibuka, karena misi rahasia Terus kita ngapain? Kita masukin mobil, terus Belum ada satu mulai yang nyampe juga Kecil banget, jalannya kecil Ini kemana ini cerita balas Ayah Kecil banget, jalannya kecil Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Di tengah taman nasional ada perkampungan luar biasa loh. Dan perkampungan di sini itu rumah-rumahnya ada beton. Disini harus pakai 4L katanya. Nah ini kayaknya kita mesti pindah ke... Dari 4H ke 4L. Itu tutup dulu. Makan ke bawah, Arief. Begitu, udah follow. Traction control, otomatis mati. Bisa nggak, Arief? Udah, udah, udah. Copy. Ya, disini ada entok. Terus, Soang. Kawan-kawan, tadi kotaknya isinya apa ya? Berat sekali? Kotaknya itu rahasia. Emang punya kalian berat? Kok punya gue ringan? Ini berat! Emang beda-beda isinya. Jangan-jangan MS Glow. Kok bisa jadi? Tapi ini bukan barang berbahaya kan? Sangat aman dan sangat berarti. Gue jadi curiga karena kotak gue yang paling kecil dan paling ringan. Gue takutnya isinya ammonium nitrat aja. Gue paling gede, tapi berat banget. Hmm, apa itu ya? Berarti buat waktu yang ada. Oh, oke. Aku tidak mau keluarga pesan. Kita mau kembali keluarga juga. Halo. Halo. Oke, kita mulai off-road. Dia walaupun masih ringan. Cahenya lagi bagus banget. Wuh, asik. Asik loh. Ini sebelum Corona rame nggak sih? Rame banget. Gue kayak lagi masuk ke Jurassic Park tau nggak? Kita setel lagu Jurassic Park aja deh. Terus yang di Jurassic Park kan mobilnya warnanya kayak gue. Karena ini challenge sebelum dimulai jadi suasana masih persahabatan. Wah, karena kita belum tahu mau disuruh ngapain. Perasaan gue nggak enak dah. Emang challenge sudah dimulai? Ini bukannya perjalanannya doang. Ini perjalanannya saja sudah challenging. Iya, tapi belum diperlombakan kan antara kita. Velg yang merah gimana? Nggak kuat ya buat ginian. Sekali, velg merah itu performasinya malah jadi lebih baik. Dan ini gripnya sama aja sama ban yang dipakai Arif Muhammad. Nggak takut baret om, velgnya. Nggak bisa baret lo. Dari mana baretnya? Padahal dia yang paling deg-degan itu. Nggak sama sekali. Bisa dilihat ya di kanan ada amatan tutul. Hah? Anak ya? Jangan aneh-aneh bercandanya. Nggak lucu. Tapi kan kita macan tutul itu takut sama buaya. Kan kita ada buaya nih salah satu kontestan. Yang apa kayaknya? Abu-abu. Tapi kan di darat buayanya. Turam juga ya sebelah kiri, lihat tuh. Kalau sampai macan tutul turun ke perkampungan, berarti kondisi kerusakannya udah parah banget. Kerusakan hutannya. FIA ini terakhir Harimau Jawa itu ada di sini. Bisa nggak sih gantiin topik aja ngobrolin yang lain? Harimau Sumatra. Kalian kebayang nggak ini malem-malem nggak ada lampu sama sekali? Rituan harus paling depan. Makanya jangan ngatain lampu gue paling berfungsi kalau malem. Ah tapi masih cukup lah nih lampu standar. Ya ngatain kan Om Fitra. Dia jangan diterangin. Apakah velg merah akan peng keluar dari sini? Velg merah, velgnya lebih kuat daripada yang standar. Karena yang standar itu standar, yang merah itu adalah Forge. Tapi kalau lecet, yang merah itu mahal. Bisa beli lagi. Tapi limited yang merah ini. Apaan limited? Orang ada yang pakai di Instagram. Limited bukan berarti cuma satu. Emang ada 4 set di Indonesia ini. Itu velg merah biasanya dibeli sama kesatuan kali ya. Ridwan kenapa fog lampnya beda warna kiri kanan ya Wan? Bukan fog lamp itu, itu lampu kecil. Hati-hati di kiri ada jurang. Kecil banget jalannya kecil. Ih lu. Land Cruiser hati-hati jalan kecil sekali. Wah. Iya nih udah jadi seperti challenge ini. Ini kalau malam seru banget nih. Ini challenge bukan untuk di pertandingan kami berempat. Tapi ini challenge untuk mobilnya ini. Hati-hati Om Mariner jambung di tol kiri tadi ada road jurang. Gokil, kita dibawa kemana ini? Jurassic Park. Gimana Ridwan rasanya pakai manual lewat jalan begini? Pakai 4L manual lagi. Tinggal stay di gas aja. Kaki kiri gak perlu ngapa-ngapain. Persis kayak Matic. Aduh kalau Matic enak bener ini gak perlu ngopling. Ini gue gak ngopling sama sekali. Armrest dalam kondisi begini malah berbahaya menghalangi. Menghalangi apa? Gak menghalangi apa-apa. Menghalangi putaran setir kalau lagi cepet-cepet. Enggak dong kita slow-slow. Wow. Wow. Aduh mustinya saya pasang pelindung differential ya. Arif nih yang udah pasang pelindung differential. Ini karena banyak batu-batu nih. Ini bener-bener Jimny gue rasanya kayak Matic. Kaki gue digas terus sama sekali gak nginjek kopling dari tadi. Jimny gue juga rasanya kayak Matic. Oke ini mulai susah pakai kacamata hitam. So far sih. So far so good. Belum ada menetok sama sekali. Karena Jimny ini juga ground clearance-nya tinggi. Dan bannya yang saya pakai juga lebih tinggi lagi. Walaupun belum pakai lifting kit ya. Paling aman sih mustinya Ridwan gitu. Ridwan udah pakai lifting kit. Si Arif udah pakai lift protection. Setelah sampai, ternyata kita disambut oleh makhluk kecil ini. Untungnya, ada teman-teman dari Marinir yang bisa mengatasinya. Oh, chat situ. Jangan masuk video. Mana, mana, mana. Itu berbisa bener pak. Ditangkep. Ditangkep marinir ya. Ditangkep. Ditangkep. Ditangkep marinir ya. Wow. Baru sekali sih. Membelah hutan. Dan track-nya itu saking beratnya. Kita tuh bener-bener harus pakai four low. Four low sepanjang jalan. Dan itu 2 jam perjalanan lewat off-road. Jalan kecil, kanan tebing, kiri jurang. Dan medan itu berbatu. Tanjakannya juga terjal. Luar biasa sih. Di situ saya mengapresiasi kemampuan Jimny ini buat ngelewatin off-road. Tapi sayangnya tadi mungkin off-roadnya belum di challenge. Jadi sampai sekarang kita juga belum tahu challenge-nya apa. Karena tadi sebelum kita berangkat ke sini, itu kita terlambat. Terlambat 1,5 jam, 2 jam. Jadi kita terpaksa sampai malam di sini. Dan challenge yang mustinya kayaknya ada di sini. Jadi belum ada. Jadi sampai sekarang belum dapat challenge apa-apa. Tapi anyway. Perjalanannya sih luar biasa. Fun banget. Tadi kita sore. Terakhir itu kita di pantai Raja Kusi. Kita berangkat ke sini itu jam 3. Perkiraan itu kan 2 jam ya. Tadi katanya harusnya sampai sini ya. Ternyata kita sampai sini itu jam setengah 7. Berarti sekitar 2,5 jam lebih. Dan di sini itu jam 5 lewat dikit aja itu udah gelap banget. Mungkin karena ini daerah timur ya. Ke arah sini ya. Jadi jam setengah 6 aja itu udah gelap total. Jalanan juga tadi lumayan berbatu-batu. Di pinggir kita jurang. Dan masih banyak binatang-binatang liar di sekitar kita. Ada lutung. Ada banteng. Ada macan Jawa katanya. Ada di sini juga. Ada harimau Jawa maksud gue. Jadi ini lumayan challenging. Dan tadi ketika kita baru nyampe. Kita kan akan camping di sini ya. Kita nggak ada yang tahu kita akan camping di sini. Ternyata begitu kita sampai. Ada salah satu kru kita yang menemukan ular. Dan gue yakin itu ular berbisa. Karena warnanya cerah warna-warni. Untung tadi kita udah dibantu sama bapak marinir. Udah dibantu tangkepin. Tapi gue curiga. Nggak mungkin itu ular cuma satu di alam kayak gini. Pasti masih banyak temen-temennya di sini. Jadi sepertinya kita harus ekstra waspada untuk tidur di sini. Kesan hari ini. Seru dan agak sedikit panik tadi. Tapi ternyata alhamdulillah semuanya aman. Kalau tadi ngeliat ular. Survival instinct gue adalah kabur pertama ya. Kalau ada pendatang buas atau semacamnya. Ya mendingan jangan dideketin. Ya biarin dia lewat doang gitu. Karena ini kan rumah dia bukan rumah kita. Survival instinct sih. Nomor satu masuk mobil. Kayaknya di mobil tuh aman gitu. Tertutup. Kalau mau dingin tinggal nyalain AC. Aman. Nggak ada survival instinctnya. Kami terlahir sudah di kota. Tidak ada sama sekali jiwa petualangnya. Dan kami bukan model yang alam terbuka begini. Emang sudah bisa menebak bahwa challenge pertama ini. Challenge kedua maksudnya. Itu pasti melibatkan alam. Dan melibatkan offroad. Tadi lumayan ada offroad-offroad sedikit. Dan Jimny ini mampu sekali. Ya luar biasa rasanya. Dan nyampe sini malem. Udah gelap sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah nyampe. Dan semua selamat. Semua ngeliat uler. Jadi sadar akan uler. Bahwa di sini ada uler. Dan kami membawa benda yang sangat tidak berguna saat ini. Adalah handphone. Gunanya adalah satu sebenarnya. Ini gunanya. Center. Karena sinyal nggak ada sama sekali. Semua operator di sini sinyalnya tidak ada. Belum. Sama sekali. Saya sih pikir challenge-nya mungkin offroad ya. Kita suruh ngelewatin medan offroad. Tapi nggak tahu yang mana. Atau tadinya pikirnya challenge-nya buat mendirikan tenda. Tapi ternyata sampai sini tenda sudah didirikan. Jadi nggak tahu sama sekali challenge-nya apa. Moga-moga sih sesuatu yang bisa bikin saya lebih unggul. Saya poinnya kedua sekarang. Kalau gue bisa nebak-nebak challenge-nya apa. Jujur gue nggak bisa nebak sama sekali. Karena kita nggak dikasih clue. Tadinya malah gue kira. Gue kira itu tadinya itu hari ini tuh kita challenge-nya itu offroad. Ternyata ya emang offroad sih perjalanan ke sini. Cuman gue nggak tahu itu termasuk challenge atau bukan. Kita sampai sini udah gelap total. Tidak ada pencahayaan sama sekali di sini. Mungkin challenge-nya survival kali ya. Bertahan hidup di tengah hutan. Gue nggak tahu. Tapi gue siap apapun challenge-nya. Kalau misalnya kita ramah dengan alam. Alam juga akan ramah dengan kita. Jadi itu prinsip yang gue pegang selama beberapa hari ke depan. Jujur aja belum. Kalau ngelihat di sini ada sungai. Terus tadi jalannya seperti itu. Kayaknya kalau nggak jauh-jauh dari mandiin mobil. Offroad. Atau ketangkasan. Entahlah di alam terbuka lah pokoknya. Kalau camping di alam terbuka justru gue malah seneng. Karena emang gue udah lama banget ke camping. Kangen gitu lah. Rasa-rasa camping di gunung gitu ya. Jadi kalau dibilang camping gue malah seneng. Nggak tahu. No idea. Sama sekali. Bagaimana perjalanannya? Mantap. Anda lagi. Seru. Iya saya lagi. Tapi kalian terlalu lama sampai di sininya. Denanjak. Kecil banget jalanannya. Ini jauh banget. Itu saya sampai nyalain api ungun sampai mau mati itu tadi tuh. Karena kelamaan. Iya. Cari kayu lagi nyalain lagi. Dan saya juga tidak bisa melakukan penilaian karena kalian terlalu lama di jalan. Enggak. Tapi kan tadi kan katanya kesini tuh jarangnya tuh 2 jam. Kita 3 jam lebih baru nyampe. Bukan salah kita dong. Baiklah. Karena sudah terlalu malam. Saya persilahkan kalian untuk istirahat. Nggak apa-apa. Mobil gue ada tendanya. Mari tuang. Siapa bilang kalian akan tidur di tenda mobil kalian. Maksudnya? Apalagi tidur di mobil. Tidak ada yang boleh tidur di tenda. Soalnya jenis ini challenge. Termasuk gimana mobil ini buat kita istirahat. Saya sudah siapkan tenda di sini semua. Kalian harus tidur di sini. Dan hanya ada 2 tenda. Jadi 1 tenda untuk 2 orang. Bentar. Tapi kan kita udah mempersiapkan mobil nih. Gue udah bawa peralatan macam-macam. Itu nggak boleh dipakai? Tidak boleh dipakai. Eh gue dari Jakarta loh. Itu di atas itu terus nggak boleh dibuka. Ya terserah saya kan. Seperti biasa terserah saya. Ajar. Ya kan? Kita nggak repot-repot bawa tenda Om. Ya nggak perlu ngapain. Nah untuk penilaiannya tadi tuh ada challenge-nya. Enak di mobil kayak waktu itu. Mereka udah kongkali kong sama panitia. Gara-gara mereka nggak punya tenda. Maksudnya ini kita berdua bisa bertahan hidup nih. Di dalam mobil nih. Eh. Lu. Bukan tenda. Itu cuma atap doang sih. Nggak ada pager-pagernya. Om. Lo nggak tau isi bagasi gue apaan kan? Tau. Yang jelas bukan nggak ada tenda. Siapa bilang. Udah. Oke. Udah jelas ya. Teman-teman harus tidur di tenda yang sudah kami siapkan. Oke. Baginya gimana? Akan kami bagi dua grup. Grup tidur? Ya grup tidur dan grup challenge atau game-game yang akan saya berikan. Bagi di bawah. Ya iyalah. Jadi tidurnya juga harus teman sama teman satu grup itu? Iya. Betul. Dua grup. Yang pertama adalah grup milenial. Yang kedua adalah grup boomer. Ya Allah sama Om Mobi dong gue. Empuk. Empuk. Om. Jangan guling-guling ya. Sekarang siapkan dulu barang-barangnya akan dimasukkan ke tenda. Termasuk kalau ada makanan atau snack silahkan dibawa dulu. Ya benar milenial sama apa tadi? Boomer. Boomer? Enggak. Lo harusnya seneng sih satu tenda sama gue. Peralatan gue lengkap apapun yang lo butuhkan di mobil gue ada. Oke. Siapkan dulu silahkan masukkan ke tendanya. Dan akan saya sampaikan sebelum tidur. Mekanisme undian gitu nggak boleh? Tidak boleh. Ini klasifikasinya sesuai umur ya? Iya betul. Enggak tapi emang kita malam ini tuh ada kegiatan lagi challenge? Ada. Masih ada satu games lagi sebelum kalian tidur karena belum makan kan? Di tengah hutan gigi. Di tengah hutan gigi. Challenge saya makan. Challenge saya makan. Mukbang mukbang. Gue takut kita disuruh nangkep ikan. Oke. Siapkan dulu barang-barangnya langsung masukkan ke tenda. Dan kalau ada makanan keluarkan saja dulu. Kan itu snack buat kita tadi yang dikasih. Iya tidak apa-apa keluarkan dulu. Tadi udah di save-save disitu. Keluarkan dulu buat makan kalian kan? Buat snack di tenda kan. WC gimana? WC disini semua WC kan? Biasa seperti biasa masa lupa sih. Oh yaudah. Tapi disini aman gak sih? Aman. Mantap. Oke. Panitia pin air gak? Di belakang kalian gak ada sungai kan? Sudah. Sudah. Kan belum dimasak. Ya kan airnya payau. Ada air tenang saja. Ini malu gue cuci muka pakai MS glow. Shower buat mandi? Itu sungai apa? Gak ada shower-nya. Tidak ada shower-nya. Ini yang paling penting nih. Boker dimana? Di semua tempat bisa kok. Tinggal digali. Seperti biasa. Gua ada scope kok. Tenang aja. Ini batu. Lu punya scope batu. Aman-aman. Aman-aman. Siapkan dulu semuanya. Anak pelang muka tidak boleh manja. Silahkan diambil semua barang-barang. Termasuk keluarkan kotak P3K-nya. Karena ada sesuatu di dalamnya. Ya ampun. Bentar-bentar. Tadi challenge-nya harus pakai kotak P3K. Iya. Ada kemungkinan cedera kita apa gimana? Enggak. Gak ada. Gak aman. Masih aman. Tadi kan kita dikasih box yang coklat itu. Itu diapain? Itu tunggu besok. Tenang saja. Simpan di mobil aja? Iya simpan di mobil. Gak boleh dibuka? Tidak boleh dibuka. Di kocok-kocok? Tidak boleh. Oke silahkan. Gak boleh juga? Gak boleh. Yaudah. Jadi apa? Ambil snack ya? Barang-barang. Gelap banget lagi. Makanya mobil tuh pakai lampu. Eh sorry. Handphone juga ada lampu. Kita tuh ngapain sih? Disuruh nunggu disini. Gak tau terus dia gak dateng lagi nih. Sini kita nongkrong. Nikmatin udara alam terbuka. Tapi ini nyemil. Kotak P3K sama cemilan kita disuruh bawa sini buat apaan? Lu udah semua bawa? Udah semua. Udah kotak P3K sama itu. Nih. Bawa cemil aja dulu deh. Sekarang kita nyemil aja. Iya. Udah dibawa semua ya barang-barangnya? Cemilan dibawa semua ya? Udah bawa. Udah dibawa semua. Iya tapi. Masih banyak. Ini belum ada yang makan malam berarti kan ya? Belum ya. Belum makan malam. Saya mau ngasihkan makan malam. Luar biasa. Enak pasti makan malamnya enak. Tapi ada. Bisa langsung dimulai gak sih? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Mas dari kesatuan tolong diambilin semua ini snack-snacknya. Eh eh. Disita gak ada yang boleh bawa makanan dari luar untuk makan disini. Lu ini dari panitia udah diserahkan ke kami tadi pagi. Ambil, ambil. Eh. Ini dari panitia loh bukan yang kita jajan sendiri. Iya gak apa-apa. Masih ke sini loh. Ambil, ambil. P3K nya juga. P3K nya pegang dulu. Udah. Ini apa yang bisa dicemil? Ada tolak angin, obat merah, perban. Terus makannya kapan? Sebelum makan temen-temen akan ditantang dulu untuk belajar menyalakan api. Menang gue nih ayo. Berangkat. Siapa bilang pake korek atau pake api umum? Gak ada. Coba dicek di dalam kotak P3K nya. Ada apa? Siapa yang mendapatkan survival toolkit. Emergency gue. Berwarna orange. Gue anak pramuka sejati. Gak ada. Saya ya? Coba dicek dulu. Ini. Ini. Ya. Coba dicek di dalamnya. Ada apa saja. Kok curang dia doang yang dapet? Kok omobi doang yang dapet? Apa ini? Karena sudah dibagi dua tim. Maka temen-temen harus menyalakan api. Menggunakan fire starter namanya. Oh ini fire starter. Siap, siap, siap. Eh apaan ini? Gue mendingan pake kayu. Dia daripada pake ini. Ini apaan? Gue gak pernah liat yang ginian. Ada fire starter di dalamnya. Lu ngerti kan? Disitu ada buku petunjuknya gak? Gimana cara pakenya? Kenapa masih ada yang memproduksi barang seperti ini. Padah korek api? Iya. Disana ada fire starter dan temen-temen harus duluan-duluan menyalakan api. Bentar, bentar, bentar. Sabar, sabar. Ini tang ini. Lu ngerti kan? Ini tang. Nyalain api pake tang gimana caranya? Ini di pramuka gak diajarin dulu? Gue di pramuka diajarin pake kayu. Nanti akan diberikan kayunya untuk menyalakan api dan yang paling cepat menyalakan api akan mendapatkan makan malam dari temen-temen kesatuan marinir. Gimana caranya nyalain api pake fluid? Oke. Yang fluid ini? Ini gak bisa eh. Oh ini fluid. Ya disini gak ada sinyal, jangan lama-lama. Coba dicari ada fire starter gak? Gak ada, gak ada sama sekali. Ini ini ini. Ya itu yang ada talinya itu. Oh cuma ada gitu aja. Ini masih balikin lagi ya. Ya ambil fire starternya. Ini ini ini. Kalian harus bekerja sama secara tim untuk menyalakan api. Yang paling cepat dia yang menang dan akan mendapatkan makan malam. Di mobil gue ada bensin cadangan. Eh kenapa pake bensin? Eh gak boleh. Gak boleh kan pake bensin. Bisa dimulai dari sekarang ya. Untuk menyalakan api. Tiga, dua, satu. Gue ambil bensin dulu. Om ini gimana nyalainnya om? Tenang, tenang. Boleh pake bensin nget? Gak boleh, hanya fair. Mana sih? Ini ada ini nih. Kayunya bebas dari yang di depan sini aja. One, One, One. Satu-satunya cara yang paling mungkin ya One ya. Ini nih. Dari kecil dulu. Gue takut kebakar tangan gue. Ini gunting dulu deh. Bener tadi, bener tadi. Bener tadi keluarkan. Coba, 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 coba. Enggak, lu cari daun-daun kering Griff. Kita kumpulin. Tadi ada spark. Coba matiin lampunya deh. Biar kita ketahuan ada. Enggak ada. Yaudah kita tidak boleh meremehkan. Emang motong cabai kayak gitu. Gantin deh. Aduh pegel. Ma, duduk deh duduk. Aduh ini. Udah berumur. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Tadi lu, tadi tuh bisa. Tadi tuh gini. Tuh, gitu, gitu. Ayo, ayo, ayo. Lagi. Ih, mau nyala loh. Mau nyala. Mau nyala. Yeeeeh. Nakutin aja. Heeeeh. Heeeeh. Dia nyala. Gimana, gimana. Buruan, buruan, buruan. Eh. Ih, one, one, one. One, one. Ntar nih, ini. Mesti kebakar ininya. Iya, iya, iya. Enggak barusan udah bener. Cari daun kering, cari daun kering. Ini, ini, ini. Langsung nih, langsung nih. Langsung. Tuh, 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 tuh. Nah, tuh, tuh. Itu, tuh. Itu, tuh. Jangan jauh-jauh. Sope juga. Gini, 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 gini. Eh, one, one. Astaga, dikit lagi. Terus, terus. Bisa, bisa, bisa. Nah, 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 nah. Eh. Itu buru alatnya rusak gua rasa. Oh. Eh, terus, terus. Terus. Ya, tadi gua juga begitu. Yeh, nyontek. Woi. Millenial, bisanya nyontek doang. Ya, kayak bilang kita dari tadi. Gak berhasil. Gak berhasil kayak gitu, Om. Ayo. Gue pake cara peramuka ya. Go, 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 go. Nah, ayo. Nah. Nah, Om. Hampir. Disini, disini. Oke. Udah bau anggus sih. Dari sini bau anggusnya. Sorry ya. Wan, wan. Sumpah itu udah bener, Wan. Wan, itu dikit lagi, Wan. Iya. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Tangan gue. Jangan ditiup, mati lagi dong. Gak maju nih ya. Gak bisa kayak gitu, gak bisa kayak gitu. Siap, siap, siap. Tapi udah bener tuh. Bentar. Wah, kesel gua. Jangan-jangan ada alat lain di... Nah, tuh, tuh, tuh. Nah, nah. Cari alkohol. Di dalam kasa ada gak? Dikin lagi, dikit lagi. Eh, kena alkohol sih. Oh iya. Sini kan ada alkohol. Rivanol, 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 Rivanol. Coba. Ah, gua berisik lagi sial. Gak ada. Obat mata adanya. Lu terus sini, lu terus sini. Lu terus sini. Ini, ini, ini. Di bekas bosong. Iya, iya, iya. Lu taruh lu buat sirup. Itu buat itu... Buat diminum itu. Oh iya. Lu dibuka. Gerugi gua, gerugi gua. Yah, tahan gua kena. Terguk, bakar. Gak apa, kebakar dikit. Kenapa gak survival ketuk korek api ya? Iya. Bukan nih obat luka, Rivanol. Gak ada alkoholnya. Gituin dikit. Enggak, justru ini mau ditemukan. Gantian. Oh iya, gantian. Herang, belum makan disuruh begini. Maksudnya kita gak bisa googling. Kebalik om, masih Allah. Salah. Nah, gitu. Bedanya apa? Beda. Enggak, harusnya kan mereka pernah hidup di jaman batu ya. Harusnya mereka lebih jago. Nah, ini apa deh? Gak ada. Itu bekas lukanya. Oh, 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 oh. Gimana kan? Coba, coba, coba. Tapi harus presisi nih. Kayaknya duduk di atas lebih baik untuk kesehatan punggung gitu kan? Siis, siis, siis. Udah hampir om. Udah hampir om. Udah hampir om. Udah hampir om. Gimana? Kita juga tuh ada alkohol. One, one, one. Udah, udah, udah. Ini gua bisa, gua bisa, gua bisa. Mendingan bung Fitra yang ngambil. Nyari sesuatu yang lebih flammable. Oke. Ini tuh sedot bensin. Oke, oke. Lu cari bala bantuan, One. Dikit lagi nih, One. Dikit lagi nih, One. Tapi basah dong. Tapi ini alkohol. Ini alkohol. Ini alkohol, alkohol. Itu apa anjir? Ntar gua yang kebakar. Alkohol. Kebanyakan. Dia niru cara kita. Patah. Oke. Alhamdulillah. Aduh. Ada yang berhasil juga ya. Gak patah. Tapi dia nyontek. Gak apa-apa, yang penting nyala kan? Tos dulu dong, tos dulu dong. Millenial, iya bisa nyontek. Gak bisa ide original tuh gak bisa. Yang penting mau gunakan bahan-bahan yang ada untuk bisa menyalakan api. Kalau memang harus pakai hand sanitizer, silahkan. Tidak apa-apa. Tadi gua ada bensin. Malah hatalnya tadi gak boleh. Ini api patah. Nilainya 40 kan? Tidak ada penilaian disini. Yang penting bisa makan kalian dalam ini kan? Oh ini gak dinilai? Iya. Oh my God. Kalau gak ada api, kita gak selamat. Mau makan apa coba? Makan tuh api. Yang menang akan mendapatkan ransom dari teman-teman saya dari kesatuan marinir. Silahkan diberikan. Yang kalah? Dikasih snack aja satu yang kalah ya. Please, please, please. Jangan snack lah. Tadi sudah makan kan? Tadi sebelum berangkat kesini sudah makan kan? Gini, gini. Kita pikir positifnya aja. Semakin banyak makan, semakin banyak keluar. Om. Ini di hutan. Om. Laper. Gua sama Ridwan gimana? Dapet ransom dari TNI. Dia mereka lebih seneng dapat poin daripada dapat makan. Iya. Poin dong. Terserah saya seperti biasa. Iya sih. Iya kan ya? Udah kita dapat makannya snack. Saya malam ini harus tidur sama Om Mobi pula. Dan Om Mobi tuh tadi gak bisa nyalainnya. Bisa. Saya yang bisa nyalainnya. Saya yang ide ini. Terus idenya dicuri milenial sebelah. Itu contohnya orang yang tidak bisa bekerja dalam tim. Nah, itulah pas. Bisa. Lihat dong. Pembagian kita. Ini bukan berantem ya. Ini adalah evaluasi tim. Kedewasaan diperlukan di sini. Ridwan mencari perlengkapan. Gue menyalakan api. Ridwan nyontek. Gue menyalakan api. Maksudnya di patent tuh tadi. Caranya tuh di kasih hak cipta. Oh ternyata begitu caranya menyalakannya gampang ya. Karena kalo di pramuka gue diajarinnya... Kalo nyontek semua gampang. Ide original yang susah. Gak ada nyontek. Gak ada nyontek. Ini hadiahnya untuk Ridwan dan... Wah. Oke. Oke. Tentara. Itu enak loh. Kecil tapi lezat. Terus mengenyangkan. Nasi, ayam, saus. Coba lihat isinya deh. Coba lihat isinya deh. Nasi, ayam, saus. Oh ini kan isinya begini ya. Harus kita buka dulu. Ini nasi. Ini kita panasin dulu. Kayak sarden gitu. Hahaha. Snacknya permen. Silahkan untuk... No 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 no. Snacknya kan tadi yang penuh itu. Itu tidak boleh tuh. Oke ini enak nih permennya nih. Cuman snack yang lainnya. Itu untuk kru. Masih ada. Masih ada. Saya? 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 Oh ini incubates masuk. Villaku. Apa itu,world yunas adalah su. Masih anterior-a adanya terwikir. Empat nouvelle-aントanya rasanya. Tidak sedowa yang ada yang dilapakannya. اسahkan securitasi. Tidak jikaOkay. Yang mana menjadi su. selamat datang di desa Sukamade di Taman Nasional Merubat Tiri dan teman-teman ada di sini dan kita akan mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menginap semalam di dalam hutan dan itu sudah dibawa semua berarti ya kotak misi rahasianya ya ini misi rahasia apa sih? maksudnya gimana? tapi bentar-benar saya sama Om Mobi ini cuma makan keripik sama snack tadi malam ini belum makan sampai sekarang kalau jangan dibahas loser soal mendapatkan hukuman yaudah nanti kan makan makan yang banyak makannya nanti siap-siap lagi karena akan masih banyak challenge yang lebih menantang lagi jadi harus banyak makannya kita juga tadi semalam makannya finish dong punya poin satu dikasihnya buat berdua misi rahasia ini adalah sebenarnya sedikit bantuan dari bos kita untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di sini oh misi mulia dong mesti misi mulia bukan misi rahasia nanti akan diserah terimakan kepada kepala desa di sini Bapak Ferry mungkin bisa ke sini? Pak iya jadi silahkan berterima kasih dulu kepada kepala desa iya berterima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak apa sambutannya di sini pinjemin kami toilet juga tadi kita tadi malam udah camping di daerah Bapak juga pas bangun pagi kita kaget ternyata indah sekali Pak alamnya di sini dan ini silahkan diserahkan ini dari sponsor perjalanan kami kita bawa dengan penuh perjuangan Pak semoga membantu ya Pak semoga berguna Pak walaupun kami juga belum tahu isinya ya sama total ada berapa kepala keluarga di daerah sini Pak? di sini ada 320 kakak 320 kakak oke di sini bukan desa tapi dusun dusun bagian dari desa Sarongan katanya di sini baru dapet listrik ya Pak? baru dapet listrik awal tahun ini kita dapet semoga sedikit bantuan kita bisa membantu ya Pak ya terima kasih mudah-mudahan berwarna bagi anak-anak kami terima kasih banyak Pak terima kasih insya Allah Pak siap oke sudah-sudah berarti ya sudah diserahkan semua misi rahasianya ternyata misi mulia untuk adik-adik yang ada di sini kita akan lanjut lagi perjalanan makan makan pasti akan kita berikan tenang saja makanan sehat dan bergizi eh makannya dimana dulu? ada privilasi nggak buat pemenang? udah itu udah tadi malam kita akan turun di homestay dulu homestay yang kemarin? 3 jam lagi berarti kita turun 3 jam? 2 jam dong ada 3 jam kemarin 3 jam loh enggak kemarin tuh naik kemarin turun oke kita bisa siap-siap langsung ya ditinggal sekarang ya kalau 3 jam kita berarti makan jam 11 loh makan siang loh itu makan snack sih nggak apa-apa tidur gue semalam sama dia ngorok eh makasih banyak ya Pak ya? makasih banyak ya Pak ya makasih ya Pak ya setelah bertahan hidup di hutan serta menjalankan misi mulia kami pun diminta untuk melanjutkan perjalanan untuk chapter berikutnya kalian bisa tonton di youtube channel Fitra Eri ayo jalan oke tolong kesadarannya masing-masing untuk tidak ada tindak kecurangan ya? selamat bertanding om obi enjoy tekanan band yang sudah bertambah yang sama dengan bu Fitra ribet amat sih udah 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 bubar ayo nyetir fokus ujung-ujungnya cara gue dipake kan? eh tapi kalau gue minimal ngakuan om obi gak ngaku selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax